Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada saya doakan semoga diberikan panjang umur rezeki lancar dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala istighfar adalah sebuah kalimat yang sangat istimewa di dalam agama Islam yang berarti memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang diperbuat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjamin masuk surga oleh Allah ternyata adalah orang yang sering banyak membaca istighfar atau beristighfar ada beberapa keistimewaan dan keutamaan jika amalan ini dilakukan setiap saat agar hidup terjamin baik itu di dunia maupun di akhirat bacaan istighfar ialah sebagai berikut ini yang bisa kita amalkan bersama Anda juga bisa mengamalkan amalan istighfar ini setelah sholat subuh atau setelah sholat asar dawamkan atau istiqomahkan sebanyak 70 kali sampai 100 kali adapun amalan istighfar ini sangatlah luar biasa dan manfaatnya sangat luar biasa bagi para pengamalnya manfaat yang pertama di cintai Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri atau istighfar surat Al-Baqarah ayat 222 dan yang kedua manfaatnya ialah diampuni segala dosa-dosanya orang yang rajin membaca istighfar manfaat yang ketiga dimudahkan segala urusannya senantiasa diberikan jalan keluar dari semua kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya bahkan rezeki dari orang yang rajin membaca istighfar akan selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manfaat yang keempat mendapatkan balasan surga dari Allah umat Islam yang rajin membaca istighfar bersikir dengan istighfar berdoa dengan istighfar tentunya adalah orang yang sudah bertaubat dan tentu saja dimudahkan dalam mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku yang dirahmati Allah itulah khasiat kita mendawamkan istighfar bacalah amalan istighfar ini setelah sholat subuh sebanyak 70 kali sampai 100 kali maupun setelah sholat asar semoga amalan yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita sesama muslim baik itu manfaat di dunia serta di akhirat amin ya robbal alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati